Hai Hai kembali lagi dengan aku disini Alvan di channel Alvan dan ia selamat datang di tupper tutorial server dan di series tupper kali ini aku akan memberitahu kepada kalian semua gimana caranya kalian tuh membuat quest ya seperti yang di kanan itu kan misalnya sendiri stone 97 netherrack77 dan kawan-kawan dan Oke gimana cara membuatnya langsung saja kita mulai Oke di video kali ini seperti biasa Kak kalian itu harus punya server ya kan Terserah mau pakai Aternos atau server pro atau skis hosting atau valix node ya di video kali ini aku pakai valix node nya Mari kita mencoba-coba nah login yang kita butuhin itu yaitu ada dua itu beauty quest dan citizens Oke ini ada beauty quest kalian langsung download aja dan dan citizens lah itu kok buy for now Bang berarti bayar dong ya emang bayar tapi ada yang gratisnya cuy disini kalian lihat kebawah ada tulisan you are welcome to download the same version for free nah nih kalian tekan the boom nah nanti kalian langsung dibawa ke website-nya ya Hai media mevan project citizens 2 nih kalian tekan nih debuk nanti kalian langsung terdownload di sini ada as plugins nya dan ya udah langsung kalian masukin ke folder plugin sekalian upload masukin udah siap terus ya udah langsung kalian start server kalian Oke langsung kita lanjut di Minecraft cuy dan melihat pak gurunya ya disini aku kasih namanya lawak sama luwa nih lawak nih luwa oke mari kita lihat apakah ada tugas baru nih ada tugas baru nih nah Bang gimana cara buatnya Bang oke oke langsung kita buat ya oke yang pertama itu begini nih paling bikin garis miring quest create Oke nah disini ada tulisan create new step langsung kita tekan aja yang ini bang terus karena tugas disini yaitu mining ya jadi atau ngancurin blog nama lainnya berarti yang break blog ini yang kalian tekan kalau misalnya tugasnya mau ngekill zombie ngekill ngekill itu yang ini kalian tekan ya oke kalau mau untuk naro-naro blog ini kalian sesuai aja dengan disini ya karena aku mau bikin tugasnya itu ngancurin blog misalnya nih kita pilih ini kita pilih ini terus disini kita klik to add a blog klik aja terus nih materialnya nih kan ini defaultnya stone kalau kalian mau ganti ke kabel stone atau blog yang kalian inginkan kalian tinggal tekan aja yang ininya stonnya the boom langsung kalian bikin di chatnya itu kabel stone kalau kalian mau kabel stone kalau obsidian tinggal bikin obsidian di chatnya disini aku sebagai contoh yang mudah-mudah aja kabel stone kabel eh kayak mantusannya kabel stone oh ya gini kan nah udah kabel ston aku ngeragu cuy terus ini amountnya ini berarti jumlah yang mau di hancurin misalnya lima aja lah ya lima bam udah amountnya jadi lima terus materi nya kabel stone dan langsung validate bam terus kalau kalian mau nambah lagi nih tinggal klik klik aja disini sampai penuh kalau kalian mau kalau seman mau satu aja ya enggak papa juga terus kalau sudah siap kalian atur disininya kalian validate lagi the bam nah sudah terbuat nih stage yang pertama terus kalau kalian misalnya mau bikin habis tugasnya ngancurin blog tuh kalau udah siap suruh pergi ke Pak Doni kalau kalian mau bikin kayak gitu terus nanti Pak Doni cakep-cakep terus udah siap itu caranya kalian bikin create new step lagi oke terus kalian create new step lagi the boom terus disini find NPC cuy ya find NPC terus create NPC kalau kalian mau buat atau select existing kalau udah ada NPC nya karena ini belum ada si Pak Dodinya kita bikin dulu create NPC push terus ini kalau mau ganti skin karena aku biarin aja kesini yang default aja terus edit NPC type-nya kita ganti ke player the boom ya terus namanya edit namenya eh Pak apa ya Pak Doni lah ya Pak Doni ini namanya the boom the boom udah kalau udah siap kalian atur disini kan validate dan langsung muncul si Pak Doni ya oke terus ini kalian pilih yang ini gambar buku nih edit dialog kalau mau pakai dialog ya Hai nah kalian bikin gini NPC untuk si Pak Doni yang mau bilang ya eh dah siap Bos ini misalnya nah terus player player kita nanti ini yang kita percakapan kita nih eh udah Bang jago terus NPC nya jawab lagi eh eh oke mantap jiwa terus NPC nya bilang lagi eh ambil tugas lagi nah 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 terus player nya kita bilang ulang eh ya ya elah ada lagi nah kalau misalnya ada kesalahan kalian tinggal bikin clear terus nanti ulang lagi percakapannya bikin percakapannya kalau udah bener kalian langsung close aja close dbm nah oke udah siap kan nah terus misalnya segini aja ya terus kita validate disini terus kita bikin nama questnya tugas eh tugas eh tugas hantu lah terserah terserah kalian terus ini edit quest description nya eh coba-coba bos udah oke udah kan terus eh materialnya karena tadi break block jadi wooden eh pick pick kick 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 nah karena tadi tugasnya itu mining jadi saya bikin wooden pick kick 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 semoga bener Oh betul Oke nih biar cocok dengan tema tugasnya lalu eh kalian jangan pilih yang NPC yang selek ini jangan kita edit untuk rewardnya dulu nanti dapat hadiahnya eh sans voucher ya kita tekan boom terus eh edit reward nah kita tambahin ya reward nya item type nya paper terus namanya dan 6 dan l kalau kalian nggak ngerti kode kode warna dan sebagainya tuh kalian bisa lihat deskripsi ya ada waktu kasih nanti websitenya biar memudahkan kalian cuy sans voucher terus eh item nomornya add dan tujuh ini hadiah menyelesaikan tugas boy dah dah ter-add terus close dah siap kan betul nih sans voucher udah ada langsung kita validate dan validate lagi dan validate lagi dan karena semua sudah siap kita buat langsung create quest cuy dan yup sudah siap questnya cuy nah udah ada kan debum 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 hantu kayang oke udah ada nah bang aku kok belum eh oh bukan bukan nah bang gimana cara bikin si pak luwa ini bang waduh ini cuy ya misalnya kita buat disini nih eh NPC create Pak luwa nah nah terbuat nih si pak luwa nih terus kalian bikin NPC select untuk seleksi pak luwa ini terus kalian buat gini deh ntar eh oh oh sorry tadi server ku mati tiba-tiba cuy ya Nah oke kita lanjutin tadi sampai mana Oke gimana caranya eh masukin gue nya ya bikin kayak gini waktu kita tekan nanti NPC nya nanti NPC nya muncul quest gini ya oke itu sangat easy peasy cuy ya pertama tuh kita bikin dulu NPC nya mah gimana cara bikin NPC nya NPC create terus namanya Pak 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 hantu nggak tahu bikin apa lagi sih Pak hantu ya debum dah ini ada sih Pak hantu nih terus kalian bikin lagi NPC select eh dan enter terus bikin gini NPC cmd nah disini kalian butuh plugin namanya comment NPC oke kalau bisa langsung lihat aja di deskripsi ya ada kasih itu link ya langsung bisa kalian download ya cmd at terus quest start to terus persen name dah langsung deh langsung aja debus langsung ada cuy ini si hantu Kayang yang tadi kita buat dah siap nah terus gimana cara mindahin ya Bang ya udah udah langsung aja NPC 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 move nah langsung terpindah terus gimana cara bikin dia biar bisa lihat ke kita Bang NPC loop udah lihat deh nah gitu cuy izikan tentu sangat easy cuy Oke mungkin video tentang cara buat case nya segini aja ya dan bagi kalian yang punya saran untuk video selanjutnya kalian bisa langsung komen di bawah dan kalau kalian suka seri sini kalian bisa like dan jangan lupa like comment share dan subscribe see you next video bye bye wiii sub indo by broth3rmax